Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian, saya percaya pada pagi hari ini kembali saudara mendapat lawatan Tuhan yang luar biasa dan saya percaya pagi hari ini saudara akan mendapatkan berkat Tuhan melalui firman Tuhan dan juga firman Tuhan ini akan membawa kita masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini dan semua ini kita terima hanya karena belas kasihan kemurahan Tuhan yang luar biasa kepada kita sekalian ya di tengah-tengah kondisi yang masih berjalan seperti yang kita alami saat ini di dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian sesungguhnya walaupun banyak sekali berita-berita yang ingin menenangkan hati kita untuk bisa kita merasakan satu kepastian dengan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi pandemi saat ini dan kita memang berharap seperti itu tapi saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus diperhatikan pada saat pandemi seperti ini bagi umat Tuhan khususnya ketika kita memasuki masa akhir jaman karena jelas apa yang terjadi saat ini ini bukan suatu hal yang tidak ada hubungannya dengan akhir jaman karena ini adalah satu kondisi di mana akhir jaman betul-betul dinyatakan sudah semakin dekat pada akhirnya sehingga kita sungguh-sungguh dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus untuk mengalami satu kondisi yang jauh lebih baik lagi yaitu ketika kita diangkat ke awan-awan berjumpa dengan Tuhan Yesus di sana lalu apa yang harus kita perhatikan hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apakah sungguh-sungguh kita sudah berada di dalam jalur yang Tuhan berikan apakah kita sungguh-sungguh sudah berada di dalam jalur jalan keselamatan sebab ketika bangsa Israel pergi dipimpin oleh Musa atas kehendak Tuhan dari Mesir menuju Kanaan mereka sampai ke tepian Laut Teberau dan di belakang mereka ada tentara Firaun yang mengejar mereka dan semakin hari, semakin saat, semakin waktu, semakin dekat dan kondisi ini benar-benar menakutkan mengancam karena mereka tentara memakai kuda sedangkan bangsa Israel yang kurang lebih 2,5 juta orang ini berjalan kaki jadi ini adalah satu kondisi yang menekan mereka tidak bisa melarikan diri ke arah katakanlah ke arah barat karena di barat itu adalah padang gurun yang sangat luas mereka mati di sana mereka juga tidak mungkin ke arah timur karena timur ini pegunungan yang tinggi, yang curam mereka tidak mungkin bisa naik ke sana satu-satunya jalan adalah berdasarkan pimpinan Tuhan bagaimana pimpinan Tuhan terjadi pimpinan Tuhan menyatakan mereka harus jalan terus menuju utara dan di utara ada Laut Teberau yang menghalangi mereka mereka seolah-olah berada dalam situasi yang terjepit serba salah sama seperti kita saat ini kita dikejar-kejar oleh COVID-19 kita boleh berjaga diri sebaik mungkin tapi kita tidak tahu siapa yang OTG siapa yang orang tanpa gejala bahkan itu bisa menjadi orang-orang dekat kita bisa menjadi keluarga kita bisa menjadi orang-orang tiap hari kita jubai itu sebabnya kita harus berhati-hati tidak boleh takut tapi harus berhati-hati dan sementara itu masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi atas pengaruh kondisi COVID-19 ini pekerjaan banyak yang mulai berkurang saat ini penghasilan juga berkurang kondisi keuangan, kondisi ekonomi padahal apa yang harus kita bayar tetap harus dibayar hutang atau cicilan harus dibayar begitu juga biaya-biaya listrik, kehidupan dan sebagainya biaya sekolah harus dibayar semuanya masih harus dibayar dan kita seolah-olah dikepung oleh situasi ini lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel bangsa Israel bertanya pada Tuhan Musa bertanya pada Tuhan apa yang harus dilakukan Tuhan membelah Laut Tebrong dan itulah jalan keselamatan jalan keselamatan itu membelah Laut Tebrong jalan keselamatan itu membuat mereka berpindah dari terancam menjadi tidak terancam ada jalan keselamatan yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam situasi saat ini situasi akhir jaman, situasi penyakit yang luar biasa saat ini Tuhan ajarkan kepada kita mungkin kita sudah ada di dalamnya tapi hati-hati kita perlu koreksi diri apakah sungguh kita sudah berada di dalam jalan keselamatan ini mulai dari hari ini di dalam awal minggu saya akan membawa saudara untuk melihat jalan keselamatan yang Tuhan beri yang Tuhan ajarkan melalui tabernakal dan disana kita akan melihat bagaimana Tuhan menyiapkannya coba kita simak terlebih dahulu Yohanes 14 ayat yang ke-6 ayat yang terkenal sekali, silahkan Yohanes 14 ayat 6 Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku salah satu penyataan penting Tuhan Yesus di dalam pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi adalah Yohanes 14 ayat 6 ini penyataan yang sangat penting tentang jalan keselamatan jalan keselamatan ini tidak dapat diberikan oleh siapapun sama seperti ketika bangsa Israel mau mengatasi situasi yang mencekam pada waktu mereka dikejar oleh tentara Mesir satu-satunya jalan adalah jalan melalui laut teberau yang terbelah tidak ada alternatif jalan lain tidak ada cara lain dan jalan satu-satunya inilah yang menjadi jalan keselamatan dan jalan keselamatan yang Tuhan Yesus tunjukkan disini merupakan rangkaian dari tiga unsur utama ini ayat ini mungkin sudah sering saudara baca tapi saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan ini merupakan jalan keselamatan ini terdiri dari tiga unsur utama yang pertama harus berupa jalan sehingga Tuhan Yesus katakan kata Yesus kepadanya akulah jalan harus berupa jalan berupa jalan ini menggambarkan cara merupakan proses menggambarkan juga namanya jalan selalu ada jurusan selalu ada arah jalan itu bukan seperti tanah lapang bukan seperti lautan yang luas saudara kalau berlayar di lautan luas saudara tidak tahu mesti kemana ini harus pakai kompas dibantu dengan kompas sehingga tahu arah tapi kalau jalan sudah tahu tinggal ikuti saja jalan ini nanti saudara sampai itu jurusan dan ini menggambarkan juga cara caranya seperti apa jalannya seperti apa caranya seperti itu prosesnya juga seperti itu dan siapakah atau apakah jalan ini apakah cara ini apakah proses ini apakah jurusan ini dikatakan disini oleh Tuhan Yesus akulah jalan berarti apa Tuhan Yesus sendiri dialah jalan dialah jalan keluar bagi seluruh masalah dan persoalan yang saudara dan saya hadapi saat ini saudara jangan mengira bahwa hanya kita atau diri sendiri yang menghadapi situasi yang menekan seperti ini bukan semua orang juga mengalaminya cuma sekarang bagaimana jalan apa yang mereka tempuh yang mereka pilih untuk menjadi jalan keluar dan Tuhan Yesus katakan akulah jalan berarti Tuhan Yesus menyatakan bahwa jalan keselamatan itu ada pada diri Tuhan Yesus yang kedua adalah unsur yang kedua adalah jalan keselamatan ini harus dikatakan disini berisi kebenaran apa gunanya saudara ditunjui jalan eh ke arah alun-alun kemana ini jalannya jalannya memang ada arahnya jelas dan caranya jelas disitu jalan itu tapi kalau itu tidak benar itu adalah suatu hal yang tidak benar maka saudara tidak akan sampai pada tujuan walaupun jalannya ada sehingga Tuhan Yesus katakan akulah jalan kebenaran jadi harus ada kebenaran kebenaran disini menggambarkan tentang kualiti kualitas kualitas dari jalan keselamatan tadi kualitas dari jalan keselamatan tadi dengan cara seperti itu maka kita tahu bahwa kita ini sedang berjalan di jalan yang menuju ke satu arah yang tepat yang benar yaitu keselamatan jalan keselamatan lalu yang ketiga unsur yang ketiga di dalam jalan keselamatan ini jalan keselamatan ini harus bertujuan akhir kehidupan apa gunanya kalau saudara sudah bertemu dengan jalan dan jalan ini benar adanya tapi menuju pada kematian apa gunanya tidak usah pergi pergi jauh-jauh disini juga mati jalan jauh juga mati apa gunanya sehingga Tuhan Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup jadi jalan keselamatan ini harus berupa jalan menggambarkan cara menggambarkan sistem menggambarkan proses menunjukkan jurusan tapi juga harus mengandung kebenaran yaitu menggambarkan kualitas dari jalan tadi bahwa itu benar dan yang ketiga adalah bertujuan akhir kehidupan siapakah atau apakah jalan keselamatan ini Tuhan katakan akulah jadi kalau kita lihat disini kita ingin menyelamatkan diri kita dari situasi yang saat ini sedang mencengkeram kita sedang mengepung kita tidak ada jalan keluar sama seperti bangsa Israel dikejar-kejar tentara Firaun di belakang dari arah selatan dari arah barat ada padang gurun yang begitu luas dan dari arah timur ada pegunungan yang begitu tinggi tidak mungkin lari di depan ada laut teberau mau lari kemana terkurung kita terjepit mati langkah oh tidak ada mati langkah bagi orang percaya apapun juga yang kita hadapi apapun juga yang menekan kita selalu ada jalan keluar di dalam diri Tuhan Yesus Kristus ada jalan keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus nah pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dari sejak zaman bangsa Israel tentang jalan keselamatan ini melalui apa yang namanya tabernakel mari kita lihat gambar tabernakel yang pertama silahkan saya ingin jelaskan terlebih dahulu gambar tabernakel ini adalah ini merupakan gambar denah dari tabernakel gambar denah tabernakel pertama adalah tabernakel ini menghadap ke sisi timur lalu di depannya ada pintu gerbang setelah kita melewati pintu gerbang di dalamnya itu ada halaman pelataran tabernakel atau halaman tabernakel setelah itu ada pintu kemah dan masuk ke dalam kemah kemah ini di dalamnya ada ruang atau tempat kudus dan setelah itu ada pintu tirai masuk lagi ke dalamnya itu ruang maha kudus ini adalah tiga bagian dari tabernakel pertama adalah jalan kata Tuhan Yesus jalan ini dijelaskan di tabernakel melalui halaman atau pelataran pelataran atau halaman tabernakel ini adalah jalan menuju kepada tujuan hidup tujuan hidupnya nanti pada ruang maha kudus atau tempat maha kudus di sana saudara dan saya mengalami satu proses yang sangat penting yaitu disucikan dari semua dosa kita oleh darah korban Tuhan Yesus di atas mesbah korban bakaran mesbah korban bakaran ini adalah tempat dimana kambing domba korban itu dibakar habis disitu sebagai korban pengampunan dosa tapi kita tidak lagi diwakili oleh kambing dan domba korban tapi dosa-dosa kita dibawa diangkut dipikul ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib Roma pasal 6 menjelaskan tentang baptisan itu sebabnya kenapa saudara harus dibaptis selam karena baptisan selam itu menggambarkan kita mati di dalam hidup lama kita ditenggelamkan mati dan kita keluar dari baptisan air itu kita mengalami satu hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus kita mengalami pembaruan disucikan yang ada digambarkan di mesbah korban bakaran di dalam unit yang namanya mesbah korban bakaran memang tidak ada air disana api tapi disana digambarkan bahwa kita itu mati dikuburkan bersama dengan Kristus hidup lama kita mati dikuburkan bersama dengan Kristus Roma pasal 6 dan kita dibangkitkan dengan kuasa Tuhan jadi kalau kita lihat disini ini adalah satu hal yang menunjukkan kepada kita satu pembaruan yang digambarkan oleh baptisan baptisan sendiri tidak menyelamatkan baptisan sendiri tidak menyelamatkan jadi ada orang-orang yang tidak sempat dibaptis jangan mengira bahwa orang itu tidak selamat oh tidak baptisan sendiri ini hanya menggambarkan supaya kita tahu mengapa kita disuruh dibaptis dan itu digambarkan disini di mesbah korban bakaran banyak pengajaran pengajaran tabernakel yang tidak mengatakan bahwa baptisan itu digambarkan di mesbah korban bakaran tapi di bejana pembasuhan karena mengandung air tapi nanti itu lain pertama adalah kita disucikan oleh darah korban Tuhan Yesus di halaman pelataran inilah jalannya jalannya itu adalah ketika kita sudah terpanggil masuk terpanggil oleh Tuhan Yesus kita berada di dalam jalan jalan yang menuju kepada keselamatan setelah kita mengalami disucikan disini maka dosa kita diampuni pengampunan itu terjadi ataupun digambarkan disini pada bejana pembasuhan dengan tujuan apa dengan tujuan gambaran seolah-olah kita membersihkan tangan kaki kita wajah kita seperti berwudu begitu dan itu menggambarkan apa membersihkan segala kesalahan kita sebab ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus kita masih bisa berbuat dosa kuasa kegelapan tidak berhenti untuk mengganggu kita menggoda untuk menjatuhkan kita dan ternyata kita jatuh dalam dosa ketika kita jatuh dalam dosa Tuhan Yesus tidak perlu naik ke atas kayu salib sekali lagi untuk menembus dosa kita tidak perlu kita minta ampun Tuhan ampunilah saya di bejana pembasuhan sehingga kita dibersihkan lagi dan dikatakan bahwa engkau harus lahir dari darah dan air ini digambarkan disini di halaman saya agak cepat sedikit disini yang penting adalah saudara menangkap tentang jalan ini digambarkan oleh halaman atau pelataran yang kedua Tuhan Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup kebenaran ini dijelaskan oleh ruang atau tempat kudus disinilah kita mengalami pembenaran kita ini bukan orang benar tapi kita dibenarkan kita bukan orang benar tapi kita dibenarkan oleh apa oleh firman dan roh kudus karena kita hidup dididik oleh firman Tuhan firman Tuhan digambarkan disini dengan meja roti sajian 12 roti bulat yang disusun disana menggambarkan firman Tuhan dan 7 kakidian ada cahayanya menggambarkan roh kudus roh kudus yang berjalan bersama kita menuntun kita di atas firman Tuhan untuk menuju kepada digambarkan disini ada mesbah ukupan mesbah ukupan itu adalah hidup bergaul dengan Tuhan hidup intim dengan Tuhan jadi mesbah ukupan ini adalah ketika kita menemuji Tuhan menyanyi bagi Tuhan ketika kita menyembah Tuhan ketika kita berdoa ketika hati kita betul-betul menyatu dengan Tuhan itu mesbah ukupan digambarkan disini dengan mesbah ukupan kita disana dibenarkan itu sebabnya disitu kita mengalami kebenaran di dalam ruang atau tempat kudus lalu yang ketiga adalah hidup hidup ini dijelaskan di ruang atau tempat maha kudus tempat maha kudus disana ada tabut perjanjian tabut perjanjian itu gambaran hadirat Allah ini adalah tabut perjanjian gambaran hadirat Allah hadirat Allah ini adalah kemuliaan saudara dan saya kita itu dari lahir tidak punya kemuliaan kita itu debu tanah debu tanah itu tidak ada kemuliaannya tapi saudara dan saya diangkat menjadi anak Allah kalau saudara dan saya menjadi anak Allah yang sudah disucikan yang sudah disucikan di halaman yang sudah dibenarkan di ruang tempat kudus maka disini di ruang tempat maha kudus kita dimuliakan kita dimuliakan hidup kekal bersama bersama dengan Tuhan Yesus di dalam surga itulah kemuliaan itulah hidup yang sebenarnya di dunia ini bukan tempat kita tempat kita adalah nanti ketika kita bersama-sama ada di dalam surga dan tidak ada lagi covid tidak ada lagi masalah ekonomi tidak ada lagi kejahatan tidak ada lagi dosa tidak ada lagi kuasa kegelapan kita hidup dalam damai sukacita dan kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan selama-lamanya hidup di dalam damai sejahtera Allah dan siapakah ini jalan keselamatan dari sejak kita di luar masih menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan berontak pada Tuhan musuh-musuh Tuhan sampai kepada orang yang tinggal bersama dengan Tuhan siapakah yang menjadi jalannya ini jalannya ini adalah dikatakan akulah jalan akulah kebenaran dan akulah hidup jadi ini tabernakal menggambarkan Tuhan Yesus bagaimana kita masuk di dalam pribadi Tuhan Yesus dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus seorang bisa bayangkan hal ini sudah dijelaskan oleh Tuhan sendiri di atas bukit pada Musa ketika Musa diperintahkan untuk membangun tabernakal tujuannya apa supaya orang-orang ini melakukan ibadah di sana dan ibadah itu merupakan gambaran persekutuan nanti dengan Tuhan sehingga apa yang ditunjukkan oleh Allah disini kepada bangsa Israel itu adalah gambaran yang nyata tentang pribadi Tuhan Yesus yang pada waktu itu Tuhan Yesus belum ada belum muncul belum melayani di muka bumi tapi mereka semua sudah paham tentang jalan keselamatan apa yang kita butuhkan sesungguhnya pada saat ini ketika situasi yang sulit kita mau marah-marah juga dengan situasi sulit gak bisa kita mau marah-marah dengan COVID-19 gak bisa kita mau marah-marah dengan kondisi ekonomi gak bisa kita mau demonstrasi apapun juga soal pekerjaan kita gak bisa gak ada jalan keluar gak ada jalan keluar sehingga di tengah pandemi seperti ini di akhir jaman saya melihat satu-satunya jalan keselamatan inilah yang bisa kita andalkan bisa menjadi jalan keluar siapa yang mau berjalan bersama dengan Musa mungkin sudah melihat bahwa seolah-olah bangsa Israeli berjalan dengan Musa tapi Musa ini sudah dibukakan jalan oleh Tuhan sendiri Tuhan yang membukakan laut teberau untuk mereka berjalan di sana Musa memimpin betul tapi siapa yang membukakan laut teberau laut itu dibuka oleh Tuhan sendiri siapa yang membuka jalan tabernakel ini siapa yang membuka jalan keselamatan ini hanya Tuhan yang melakukannya dan oleh sebab itu kita tinggal menjalani saja menjalani jalan keselamatan ini dan nanti kita akan tiba pada hidup yang kekal hati-hati hidup yang kekal ini adalah kasih karunia Tuhan tapi kalau kita tidak menjalannya kita tidak mungkin dapat saya ingin jelaskan para saudara jalan keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus itu adalah ketentuan yang Tuhan beri atau lebih bagus bahasa kerennya predestinasi predestinasi ini adalah pemberian Tuhan keputusan Tuhan dan keputusan Tuhan ini adalah jalan keselamatan melalui Tuhan Yesus sehingga dikatakan begini pada Yohanes 14 tadi ayat yang ke-6 akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku ini predestinasi ditentukan oleh Allah tidak bisa kita milih-milih sendiri laut teberau yang terbuka ditentukan oleh Allah Allah bisa menentukan jalan untuk bangsa Israel ini melalui katakanlah tiba-tiba padang gurun itu berubah menjadi padang rumput yang sejuk yang hijau ada pohon-pohonan dan mereka boleh kabur lewat situ bisa tapi Tuhan tentukan laut teberau yang terbuka itu keputusan Tuhan itu adalah predestinasi tapi apakah kita ada di jalan itu atau tidak itu adalah terserah bagi pilihan kita sendiri apakah kita mau di jalan itu atau tidak saya beri gambaran yang gampang kalau saudara ingin membeli makanan di sebuah restoran ini gambaran yang gampang saudara pesan makanan di restoran itu restoran itu katakanlah menu yang paling enaknya di situ adalah sebutlah nasi goreng wah nasi gorengnya paling nomor satu di situ lalu saudara ingin mencoba di sana saudara mau datang ke restoran itu pertanyaan saya sebelum saudara datang apakah campuran nasi goreng tadi apakah bahan-bahan yang dipakai di nasi goreng tadi apakah cara membuat nasi goreng tadi sudah ditentukan belum oleh restoran itu sudah jadi nasi goreng itu sudah ditentukan seperti itu itu adalah predestinasi ditentukan sudah masalahnya sekarang saudara mau gak datang ke restoran itu mau saya mau saya mau saya pesan saya pesan nasi goreng itu apakah ketika saudara pesan nasi goreng terus rumusan nasi goreng ini atau resep nasi goreng ini berubah tidak tetap seperti yang ditentukan oleh restoran itu tinggal saudara sekarang mau beli gak mau mau beli oke saudara nunggu digoreng dimasak selesai saudara makan wah enak sekali nasi gorengnya luar biasa begitu kan itu kalau seandainya saudara mau menunggu masalahnya sekarang kalau saudara tidak mau menunggu lama banget sih yang ngantri ini banyak saya sudah lapar nasi goreng ini kok lama sekali saya mau pergi ke tempat lain aja beli yang lain aja lah gak usah nasi goreng dah saudara pergi meninggalkan restoran tadi saya bertanya pada saudara apakah saudara akan makan nasi goreng itu tidak sebab apa saudara pergi pelayanya dateng buat nasi goreng lu mana bapak ini kok pergi ini nasi gorengnya sudah selesai dianya pergi jadi makan nasi goreng tidak tidak dia pergi ke tempat lain itulah orang yang kehilangan keselamatan keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah predestinasi tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan kita satu-satunya hanya Yesus tapi masalahnya ada kehendak kita memilih saya mau memilih Yesus atau tidak memilih Yesus saya mau memilih Yesus ya bakal selamat tapi belum masih dimasak nasi gorengnya tapi di tengah menanti ini saya tergoda oleh sesuatu hal yang membuat saya males ah nungguin Yesus sudah saya sama yang lain saja saya kecewa sama Tuhan Yesus saya doa kok gak dijawab Tuhan Yesus saya kok ngalami gini saya diajak sama teman saya untuk pergi dari Yesus dan sebagainya saya pergi ninggalkan Yesus pertanyaannya apakah saya akan tetap dapat keselamatan dari Yesus ya tidak lah karena saya pergi meninggalkan jalur itu bangsa Israel jalan 2.500.000 orang kira-kira di depan laut teberau sudah dibuka siapa yang mau diselamatkan jalanlah melalui laut teberau jalan yang aneh sebab apa sebab di kiri kanannya ada dinding air jalan yang tidak lazim jalan yang new normal tidak normal sebabnya masalahnya sekarang mau tidak kamu jalan disana kamu tidak mau jalan disana kamu dihantam sama tentara viraun dari belakang tidak ada jalan lain menuju keselamatan hanya laut teberau yang terbuka tidak ada jalan lain menuju keselamatan kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus dan itu diajarkan disini di dalam tabernakel itu sebabnya pintu masuknya tabernakel di dalam daerah tabernakel ini hanya ada satu pintu gerbang tidak ada supaya gampang supaya banyak orang yang masuk buka pintu lagi disini disisi utara dikasih tiga pintu disisi selatan tiga pintu ya sudahlah semua pagar ini dibuka aja sekalian jadi semua orang boleh masuk bisa hanya ada satu jalan betul banyak jalan ke Roma tapi satu jalan menuju surga jadi kalau kita lihat disini kita harus memastikan apakah Yesus itu jalan keselamatan bagiku kalau Yesus itu jalan keselamatan bagiku kita mengarahkan pandangan kita hanya pada Yesus kita hanya menggantungkan hidup kita hanya pada Yesus kita hanya menyerahkan hidup kita hanya pada Yesus kita hanya mengikuti bagaimana Tuhan Yesus berikan petunjuk di dalam firmannya kalau kita beriman Yesus lah jalan kebenaran dan hidup mari kita buka keluaran 25 ayat 8 dan 9 keluaran 25 ayat 8 dan 9 dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotanya demikianlah harus kamu membuatnya tabernakel dalam bahasa ibraninya adalah miskan artinya adalah kemah atau tempat tinggal sehingga tidak tepat kalau saudara katakan kemah tabernakel tidak tepat karena di dalam kata tabernakel sudah ada kemahnya sudah ada pengertian kemah miskan kemah atau tempat tinggal tekanan di sini adalah pada fungsinya kalau saudara melihat itu bangunan apa ya di sana kok aneh bentuk bangunannya oh itu tempat tinggal saya itu tekanannya pada fungsinya meskipun bentuk bangunannya aneh-aneh mungkin bentuk bangunannya tidak lazim tapi itu tempat tinggal itu fungsi tekanannya pada fungsinya gambarannya apa gambarannya tabernakel ini akan membawa kita kepada fungsi rumah Tuhan rumahnya Yehova seperti dikatakan pada keluaran 23 saya baca di sini keluaran 23 ayat 19 19 bagian awal sebetulnya yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu itu sebabnya pada keluaran pasal 25 tadi dikatakan Musa diperintahkan oleh Tuhan pada ayat 8 dan 9 tadi keluaran 25 dikatakan di sana dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka Tuhan tidak singgah tidak Tuhan diam sekarang banyak rumah-rumah dijadikan rumah singgah khususnya di daerah-daerah sekitar rumah sakit Hasan Sadikin kenapa karena banyak orang sakit yang tidak bisa pulang ke daerah yang jauh Garut Tasik dan sebagainya karena masih harus ada kontrol dokter mereka tinggal di rumah singgah rumah singgah itu berapa lama mereka tinggal selamanya oh tidak sementar namanya juga rumah singgah sedangkan ini Tuhan merentahkan untuk membuat tempat kudus supaya Tuhan dikatakan disini Tuhan itu diam di tengah-tengah bangsa Israel umat pilihan Allah Tuhan menetap sehingga dikatakan disini buatlah tempat kudus kenapa kok kudus kudus itu adalah gambaran sesuatu yang sifatnya khusus tidak bercampur dengan yang lain sifatnya khusus karena Tuhan itu satu-satunya Tuhan Tuhan itu satu-satunya Allah Tuhan itu satu-satunya yang penguasa lalu dikatakan pada S9 menurut segala apa yang kutunjukkan kata Tuhan kepada mu sebagai contoh kema suci dan sebagai contoh segala perabotannya demikianlah harus kamu membuatnya jadi tabernakel ini bukan desain pemikirannya Musa bukan tapi Tuhan menunjukkan kepada Musa kamu harus membuat seperti ini sehingga Tuhan memberikan penglihatan kepada Musa Musa itu melihat sebuah tabernakel yang sudah selesai dan kamu harus membuat seperti itu kamu harus membuat kenapa kok Tuhan tidak membuat begitu saja Musa sini-sini naik ke atas gunung nih lihat ini tabernakel ayo semua bangsa Israel harus beribadah di tabernakel yang sudah Tuhan buat oh tidak tapi bangsa Israel harus buat sendiri atas apa atas keinginannya sendiri atas kemauannya sendiri atas free will sendiri membuat tabernakel karena apa karena terlalu percaya kepada Allah karena terlalu bergantung pada Allah maka siap untuk membuat tempat kudus Tuhan loh kalau gitu nanti surga dibuat oleh manusia dong oh bukan surga dibuat oleh tangan Allah surga itu hadirat Allah surga itu tempat dimana Allah hadir sehingga bukan buatan manusia lalu tabernakel bagaimana lalu ruang tempat maha kudus bagaimana yang menggambarkan tentang hadirat Allah itu hanya gambaran simulasi Tuhan itu seringkali memakai simulasi perjanjian lama seringkali dipakai untuk simulasi nanti kejadian perjanjian baru perjanjian lama anak domba yang dibawa yang tidak bercacacela tumpangi tangan dosa seluruh bangsa ini curahkan ke domba ini sembelih jadi korban bakaran korban pengampunan dosa itu simulasi yang sebenarnya apa Yesus karena domba ini tidak mungkin bisa menggantikan manusia untuk diselamatkan yang bisa hanyalah manusia sempurna yaitu Yesus dan kalau kita lihat disini tabernakel menggambarkan gambaran surga mari kita buka Ibrani 8 ayat 5 Ibrani 8 ayat 5 pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah ingatlah demikian firmanya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu pelayanan para imam di sana itu menggambarkan dikatakan disini pada ayat yang baru saja kita baca ayat 5 bayangan dari apa yang ada di surga jadi tidak sebenarnya bayangan bayangan itu begini ya kalau saudara jalan-jalan pagi hari agak-agak siang sedikit jam 10-an saudara lihat bayangan saudara atau jam 7 pagi saudara lihat bayangan saudara jam 7 pagi bayangan saudara panjang padahal saudaranya tidak panjang saudaranya termasuk orang yang tidak tinggi tapi bayangannya bisa kesannya tinggi itu bayangan tapi kan bukan saudara jalan-jalan pagi hari jam 7 pagi saudara ini jalan-jalan bayangannya kok gajah ya kan enggak kan bayangannya kan orang tetap kan cuma bayangan itu sebabnya tabernakel tidak sempurna cuma membayangkan atau menggambarkan tentang surga karena apa surga itu terlalu misterius terlalu asing buat kita enggak kegambar enggak kebayang surga seperti apa sehingga banyak orang berkhayal saya kemarin dibawa sama malaikat Tuhan ke surga dan di surga ternyata waduh tempatnya seperti istana lantainya dari emas dan di sana ada kolam renangnya loh itu pasti dia pengen punya rumah ada kolam renangnya saya dibawa ke surga dan Tuhan menggelar sebuah pesta makanannya oh babi hongnya banyak babi kecap sate oh dia lagi pengen makan makanan dari daging babi itu khayalan saudara mau tahu surga belajar tabernakel maka saudara akan tahu oh surga yang diberikan bayangan memang tidak persis sama tapi bayangannya tidak akan jauh berbeda ini adalah bayangan dikatakan disini sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendidikan kemah ingatlah demikian firman Tuhan bahwa engkau membuat semuanya ini menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu jadi Musa mengikuti patrun mengikuti pola mengikuti gambaran yang diberikan oleh Tuhan seperti apa itu? seperti yang sedang kita pelajari tabernakel sehingga luar biasa Tuhan Ibrani 9 ayat 24 Ibrani 9 ayat 24 sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita Tuhan Yesus Kristus mengapa harus naik ke surga kenapa kok Tuhan Yesus Kristus gak di dunia saja dan menyembuhkan banyak orang menolong banyak orang Tuhan Yesus katakan aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu emangnya kalau gak disediakan tempat gak ada tempat gitu tempatnya ada cuma kita tidak mungkin bisa masuk surga karena apa kita orang berdosa loh katanya Tuhan Yesus sudah nebus kita di atas kaisalib betul tapi darah korban penebusan itu harus dibawa sampai kepada hadirat Allah saya beritahu pada saudara coba gambar nomor satu lagi ketika domba dan lembu korban dikorbankan disembelih di atas mesbah korban darahnya itu harus dibawa oleh imam besar masuk terus ke dalam ruang tempat maha kudus untuk dipercikkan ditabut perjanjian kenapa harus dipercikkan ditabut perjanjian karena ini adalah bayangan gambaran nanti Tuhan Yesus setelah dia mati dia harus membawa darahnya sendiri bukan masuk ke dalam ruang tempat maha kudus bikinan manusia tapi masuk ke dalam surga untuk menyatakan bahwa mereka yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat dialah sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang mahal ini itu sebabnya dikatakan disini pada ayat 24 ini sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu guna kepentingan kita bukan Tuhan Yesus saya mau pulang capek ngurusi kalian ini mau istirahat Tuhan Yesus sekarang lagi apa leyeh-leyeh di surga oh enggak Tuhan Yesus itu sedang menyiapkan surga bagi saudara dan saya Juru masak di restoran itu sedang masak nasi goreng itu kalau saudara tidak mau nunggu saudara pergi di restoran itu saudara tidak jadi makan nasi goreng tadi walaupun sedang dimasak kalau saudara tidak mau menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk menjemput saudara saudara akan kehilangan kesempatan untuk keselamatan ada orang-orang yang mengatakan oh sekali kita percaya Tuhan Yesus tidak mungkin kita kehilangan keselamatan saya beritahukan pada saudara yang tidak mungkin terjadi adalah predestinasi yaitu keselamatan datangnya dari Tuhan Yesus tapi kitanya tergantung free will kemauan kita mau tidak nunggu Yesus sekarang banyak orang Kristen yang salah berpikir gak mau cepat-cepat hari kiamat gak mau cepat-cepat Tuhan Yesus datang loh itu sama seperti orang nasi goreng satu ya lagi dimasak saya gak mau cepat-cepat ya jangan cepat-cepat datang ya nasi gorengnya oh dia kayaknya mau numpang dinginnya AC di restoran itu kalau sudah pesen gitu sebisa mungkin cepatlah datang jangan lama-lama ya nasi goreng satu jangan pakai lama kan gitu begitu juga kita bicara sama Tuhan Tuhan cepatlah kau datang Tuhan cepatlah kau datang Tuhan sebab apa? sebab saya ini sudah menderita mengalami tekanan yang luar biasa kuasa kegelapan itu luar biasa menekan dari semua sisi jadi cepatlah Tuhan datang angkat kami Tuhan bebaskan kami dari dunia ini Tuhan karena dunianya akan dihancurkan oleh Tuhan jadi kalau kita lihat disini sungguh luar biasa Tuhan sudah mempersiapkan kita dan dikatakan disini sebagai rumah Tuhan atau rumahnya Yehova ini memakai bahasa aslinya di keluaran 23 tadi ayat 19 bagian A nanti sudah saya baca itu memakai kata-kata aslinya adalah Yahweh, Yehova dan tekanannya pada fungsinya fungsinya sebagai rumah rumah saudara nanti di surga bukan rumah singgah oke anakku kamu masuk surga rumah singgah sehari, dua hari, seminggu, dua minggu sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun habis masanya sekarang kamu pindah lagi ke neraka gawat kalau kayak gini itu bukan rumah singgah itu rumah kita kita tinggal disana kalau di kuburan-kuburan disana rest in peace R.I.P rest in peace-nya itu bukan di kuburan di tanah itu si mayat tadi rest bukan rest-nya itu di surga ngapain kita rest di kuburan bagaimana kita bisa rest di surga jalan keselamatan harus kita jalani bagaimana supaya saya ini orang Israel tidak dibunuh oleh tentara Firaun jalan nerobos laut teberau kok aneh sih laut teberau ini saya kok bisa jalan di atas tanahnya laut teberau kiri kanan itu dinding air begitu tinggi kok aneh ya udah gak usah dipikir aneh gak anehnya jalan sering kan orang berdebat Yesus tuh begini Yesus tuh begini aneh begini aneh begini keburu nanti laut teberau tertutup lagi debat-debat itu tertutup jangan banyak debat kita ini bukan disuruh menjadi ahli teolog bukan kok tapi kita belajar firman Tuhan saya percaya kalau orang punya pengertian yang sama tentang firman Tuhan ini pasti dia punya pengertian yang sama dengan yang semuanya dengan kebenaran itu sendiri cuma seringkali orang menganalisanya memakai pikiran manusia menganalisanya memakai analisa manusia sehingga tidak mengerti bagaimana karya Allah yang dasyat yang besar yang dinyatakan melalui tabernakal keluaran 33 ayat 7 keluaran 33 ayat yang ke 7 sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan jauh dari perkemahan dan bernamainya kemah pertemuan setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan di dalam ayat ini kemah tadi memakai bahasa asli Ohel Ohel itu kemah jadi disini bukan bicara soal fungsinya tapi bicara soal bentuknya kenapa kok kemah kenapa kok saya pikir gini loh kenapa ya kok Tuhan itu ngajari bangsa Israel untuk membangun tabernakal di tengah perjalanan padang gurun sehingga si tabernakal ini harus dibongkar nanti tiang awan tiang api yang memimpin bangsa Israel berhenti mereka berkemah di sana mereka gelar lagi tabernakal setelah digelar nanti mereka mau berjalan lagi bongkar lagi diusung lagi ngerepot kenapa gak di kanaan saja kalau sudah masuk kanaan barulah bikin sebuah bait Allah dari batu yang megah oh tidak diajarkan disini oh hell kemah kenapa kemah karena sifatnya sementara sifatnya sementara kalau saudara dulu pernah pramuka dan sebagainya saudara berkemah berkemah dimana di lereng gunung kan saudara tidak tinggal disitu saudara hanya sementara jadi tabernakal sementara tabernakal sementara kita hidup di dunia jalan keselamatan Yesus ini hanya ketika kita hidup di dunia saya tanya pada saudara kalau saudara sudah masuk surga saudara perlu gak jalan keselamatan gak perlu lagi sudah sampai ketika saudara naik kereta api dari Bandung ke Surabaya saudara sudah sampai Surabaya saudara masih perlu gak kereta api tadi sudah gak perlu saya sudah sampai kok jadi jalan keselamatan ini tabernakal ini dibutuhkan pada waktu kita masih di dunia di dunia ini informasinya begitu banyak petunjuknya begitu banyak ada yang menawarkan ini nawarkan itu nawarkan jalan ini melalui cara ini dan sebagainya semuanya itu hoax semuanya itu bohong yang benar adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup bentuknya harus jalan jalannya kualitasnya harus benar dan sasaran tujuan akhirnya apa tanya dulu sasaran akhirnya hidup kan saudara kalau di stasiun kereta api kan banyak rel banyak kereta api kan saudara gak naik sembarangan mau kemana saudara Surabaya ini keretanya jangan naik sembarangan naik sembarangan saudara cuma sampai di Kiara Condong sudah sampai Surabaya belum ini Kiara Condong loh kok Kiara Condong salah naik kereta saudara mau kemana sih sesungguhnya pertanyaannya gitu saya mau ke surga mau ke surga tahu gak jalannya gak tahu jalannya Yesus Tabernacle itu jalannya kalau kita mengerti jelas bagi kita mengapa kok semua ini dijelaskan oleh firman Tuhan demikian rupa supaya apa kita paham sesuatu yang sifatnya itu di luar kemampuan manusia bedanya antara hikmat dan kepandean saya beritahu kepada saudara kepandean saudara bisa belajar orang yang paling belet sekalipun paling susah hesek ngarti gampang poho orang ini itu belajar pasti bisa pasti bisa pasti bisa tapi butuh waktu lama kalau orang yang pinter cepat belajar sekali baca langsung hafal itu kepandean tapi kalau hikmat gak bisa dipelajari hikmat itu anugerah Allah apa bedanya kalau kepandean saudara berpikir berdasarkan nalar manusia selama saudara punya otak saudara bisa bernalar bisa menggunakan kepandean saudara tapi kalau hikmat itu datangnya dari Allah yaitu saudara berpikirnya bukan memakai nalar manusia tetapi memakai cara berpikir yang Tuhan berikan makanya berhikmat dan hikmat ini kita gak punya yang punya hikmat itu hanya Allah dan Allah memberikan hikmatnya melalui firman Tuhan orang yang banyak belajar firman Tuhan orang itu pasti punya hikmat yang besar nalar kita mengatakan apa mata ganti mata musuhilah musuhmu bunuhlah lawanmu nalar kita oh dia sudah berbuat jahat sama saya kok nanti ceritanya seperti cerita kisah-kisah silat si ini bunuh si ini anaknya ini dendam bunuh lagi si ini anaknya yang ini dendam bunuh lagi wah gak ada habis-habisnya sedangkan hikmat dari Tuhan Yesus apa ampunilah orang yang tidak bisa mengampuni sakit sendiri badannya orang yang tidak bisa mengampuni penuh dengan dendam penuh dengan kemarahan musuhnya sudah dikubur padahal sudah mati dia tetap dendam gara-gara dia maka dulu saya dirugikan mau sampai kapan dia seperti itu itu orang tidak punya hikmat Tuhan Yesus ajarkan ampunilah sulit gak sulit karena kita biasa cuma pakai nalar manusia sekarang kita disuruh pakai hikmat Tuhan nah tabernakal ini adalah hikmat Tuhan jalan keselamatan ini adalah hikmat Tuhan Yesus inilah yang Tuhan beritahukan kepada kita semua untuk menjadi jalan keselamatan dan ini berbeda dengan versi manusia Yesaya 55 ayat 8 dan 9 Yesaya 55 ayat 8 dan 9 sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu mengapa banyak orang yang suka kecewa kepada Tuhan suka kecewa kepada Tuhan karena dia ingin memaksakan Tuhan untuk tunduk kepada rancangannya tunduk kepada keinginannya misalnya orang itu sakit keinginan dia apa sembuh Tuhan sembuhkan saya Tuhan sembuhkan saya sebulan dua bulan setahun dua tahun tidak dikabulkan tidak kunjung sembuh marah dia sama Tuhan kenapa karena dia tidak memenundukkan diri kepada rancangan Tuhan itu Tuhan beritahukan pada ayat 8 dan 9 rancanganku bukanlah rancanganmu jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan Tuhan itu tidak maksa kita boleh milih kamu mau jalan pakai jalanmu atau mau jalan pakai jalanku kata Tuhan mau kersos silahkan milih enak kan Tuhan itu free will kita dipersilahkan Tuhan kasih tahu jalan keselamatan Yesus diajarkan ditapernakal begini sudah mau milih jalanku atau mau milih jalanmu sendiri kenapa kok ada agama agama itu adalah tindakan budaya manusia untuk mencari yang maha kuasa makanya agama bisa macam-macam pertanyaannya Tuhan Yesus mendirikan agama atau tidak ada orang bilang hanya orang Kristen yang masuk surga saya langsung bilang kalau begitu Tuhan Yesus tidak masuk surga sebab Tuhan Yesus bukan Kristen agamanya apa kok Tuhan Yesus bukan Kristen agamanya apa judaisem agamanya Tuhan Yesus agama orang Yahudi dia mengikuti Taurat dan dia mengikuti sunat dan semua peraturan yang ada Tuhan Yesus tidak mendirikan agama itu sebabnya orang beragama apapun juga tidak ada urusan semua bisa masuk surga asalkan mereka jalan dimana jalan keselamatan siapa yang boleh pesen nasi goreng di restoran ini apa hanya orang Kristen semua orang boleh asal dia mau nunggu mau percaya sama yang masak nunggu sebentar percaya sama Yesus Kristus jalan di dalam firman Tuhan Yesus Kristus lakukan firman Tuhan Yesus Kristus niscaya masuk surga memilih jalanmu atau memilih jalanku banyak kita manusia yang merasa dirinya pinter ahli-ahli Taurat zaman sekarang memperdebatkan hal ini jalan Tuhan kok begini jalan Tuhan bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diterima atau ditolak tinggal dua terima atau tolak kalau tolak itu menjadi konsekuensimu sendiri ketika kamu tidak diselamatkan tapi kalau kamu terima itu menjadi hasil jerip ayahmu yang dihasilkan oleh keinginanmu untuk menerima jalan menuju surga yang versi Tuhan dikatakan begini seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu saya tanya pada saudara kalau saudara pada suatu hari ada di persimpangan jalan kiri atau kanan saudara mungkin bisa bingung kiri atau kanan karena dua-dua sama-sama jalan tapi kalau saudara sekarang disuruh memilih kawin sama nona manis sama monyet manis mana yang saudara pilih wah bingung saya kok mirip-mirip gak mungkin gak mungkin itu sama seperti rancangan dan jalan Tuhan dengan jalan kita dikatakan disini seperti tingginya langit dari bumi jadi kontras antara jalan langit dan jalan bumi antara jalan keselamatan versi Tuhan dan jalan keselamatan versi kepandean filosofi manusia tidak mungkin kita ya salah milih mirip-mirip jadi salah milih gak mungkin sangat kontras masalahnya kita mau atau tidak mau dan kalau saudara sekarang sudah berjalan dalam jalan keselamatan sudah lihat dong ada gak orang-orang yang saudara kasihi ikut berbaris di dalam jalan keselamatan atau belum saudara mungkin punya sahabat sahabat baik sekali malah saudara dekat sekali dengan sahabat saudara ini lebih dekat dibandingkan dengan keluarga saudara pertanya pertanya sahabat saudara sudah jalan di jalan keselamatan belum sebentar lagi Tuhan Yesus datang saudara diangkat ke awan-awan diselamatkan Tuhan Yesus dan sahabat saudara yang saudara sangat kasihi itu tertinggal di dalam masa kesengsaraan di muka bui dan mungkin dia akan terhilang di dalam neraka lo kapan waktunya tabernacle hanya ada pada waktu kita hidup di dunia jalan keselamatan hanya ada ketika kita hidup di dalam dunia kalau saudara mengasihi orang tua saudara saudara mengasihi anak saudara saudara mengasihi keluarga saudara family saudara saudara perlu mengajak mereka saudara mengasihi sahabat saudara teman saudara saudara perlu tapi om itu sahabat saya itu bukan orang Kristen dia keluarganya fanatik mau keluarganya fanatik keluarganya enggak fanatik saudara mengasihi dia enggak untuk dia hidup dalam keselamatan kalau iya ajak kalau dia tidak mau om gimana free will itu kehendak bebasnya dia tugas kita sudah mengajak jadikan seluruh bangsa muridku nah kalau mereka enggak mau apa kita paksa enggak jalan keselamatan tidak pernah bisa dipaksa jadikan semua bangsa muridku karena seperti itu kita sampaikan kepada mereka saudara bisa bercerita saudara beri gambar tabernacle ngobrol sama teman saudara kakak saudara adik saudara 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 tahu gak ini gambar apa gak tahu tak ceritain duduk pisang goreng kopi dulu ini ini adalah jelaskan jalan keselamatan menuju ke hidup akulah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada yang akan sampai kepada Bapak artinya tidak akan sampai kepada hadirat Tuhan tidak ada yang akan sampai kepada ruang yang maha kudus di dalam surga kalau tidak melalui aku nanti kalau dia tanya tapi saya kan bukan Kristen enggak masalah kamu bukan Kristen yang penting kamu percaya Yesus yang penting kamu hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus jangan ikuti pandangan pandangan dan ajaran manusia filsafat filsafat dunia filsafat manusia jangan kemarinnya saya mendapat kiriman dari famili saya sebuah video yang sebetulnya menyejukkan karena ada kesaksian di situ perempuan mengatakan bahwa saya itu sebetulnya depresi sudah lama dan sebagainya tapi sekarang saya bebas jadi depresi saya sekarang saya hidupnya tenang saya hidupnya penuh dengan semangat walaupun di dalam kondisi situasi yang covid seperti ini bagaimana caranya kamu harus duduk bersilah kamu harus menarik nafas kamu harus berkonsentrasi dan mengatakan pada dirimu sendiri bahwa semua yang sakit hati yang di masa lalu terlepas dan sebagainya saya katakan kepada teman saya ini new age movement bisa tertolong enggak? bisa buktinya orang tadi sembuh dari depresi tertolong kan? tapi ya cuma di dunia saja bisa enggak dia ke surga enggak bisa itu sama seperti masuk restoran nasi goreng paling enak di restoran saya pesen nasi goreng satu lagi nunggu hidup aromanya nasi goreng iya enak ya tapi belum makan ngerasa dirinya sudah bahagia tapi sebentar lagi nangis di neraka Yeremia 10 ayat 23 Yeremia 10 ayat 23 aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya Tuhan memberikan free will kepada manusia untuk memilih tapi di dalam keterbatasan dan kebodohannya manusia manusia itu tidak bisa memilih yang benar malah kuasa kegelapan BCI di hatinya manusia itu sudah pilih yang ini daripada pilih yang ono salah pilih akhirnya dikatakan disini aku tahu ya Tuhan manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya itu sebabnya kita harus menyerah kepada Tuhan dua kok kuncinya saya sudah pernah kotbahkan ini menyerah kepada Tuhan dan kedua mengandalkan Tuhan apakah kita berarti tidak boleh punya pilihan boleh justru dengan pilihan kita kita memilih untuk menyerah pada Tuhan kita memilih untuk di dalam mengandalkan Tuhan itu itu atas pilihan kita Tuhan tidak pernah memaksa itu sebabnya kenapa kok kita perlu sadar bahwa manusia ini tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya sudah tahu jalannya nih sudah tahu nih jalannya jalan keselamatan tapi tidak mampu untuk menetapkan langkahnya karena begitu lemahnya manusia yang kuat siapa yang kuat itu roh kudus yang menuntun kita di atas jalan kebenaran dituntun oleh roh kudus sampai nanti kita kepada hadirat Allah makanya kita perlu firman Tuhan diterangi oleh roh kudus tujuh kaki dian menerangi meja roti sajian Yohanes 4 ayat 24 Yohanes 4 ayat yang ke 24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran siapa yang mau bersekutu dengan Allah siapa yang mau berhubungan dengan Allah harus bersekutu dan menyembah Allah berhubungan dengan Allah dalam roh dan kebenaran Allah itu roh secara roh kita bersekutu dengan Allah tapi tidak akan nyambung kalau frekuensinya tidak sama Allah itu kebenaran kalau kita tidak benar maka tidak bisa nyambung frekuensinya saudara punya radio yang termahal di dunia dan itu saudara mau dengarkan radio amatir yang luar biasa tapi kalau channelnya tidak nyambung saudara tidak akan pernah dengarkan siarannya bagaimana caranya menyambungnya adalah saudara harus berada hidup dalam kebenaran kebenaran itu apa Yesus kebenaran hidup dalam Tuhan Yesus nanti kita sambung lagi puji Tuhan amin Bapak di dalam surga Allah yang sungguh mengasihi kami sungguh luar biasa Tuhan ketika kami menyadari betapa kami dianggap begitu penting oleh Allah sehingga Yesus Kristus engkau sendiri kirimkan untuk mati di atas kayu salib dan membuat sebuah jalan keselamatan bagi kami siapakah kami ini Bapak sehingga kami menjadi orang-orang yang begitu beruntung diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapak tolong kami berikan beban di hati kami untuk mengajak semua orang untuk mengajak keluarga kami orang tua kami anak-anak kami saudara-saudara kami teman-teman kami sahabat-sahabat kami semuanya untuk mengenal engkau Yesus untuk menerima jalan keselamatan sehingga mereka pun diselamatkan sebagaimana kami diselamatkan kami berdoa bagi mereka Tuhan juga mereka-mereka yang sudah merasa diri percaya pada Tuhan Yesus tapi tidak hidup di dalam firman Tuhan tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan tidak sungguh-sungguh beriman kepada jalan keselamatan Tuhan tolong ya Bapak agar mereka engkau jangkau demikian rupa melalui cara-cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa sehingga mereka diselamatkan sebagaimana Tuhan sudah menjangkau kami dan menyelamatkan kami Bapak di surga terima kasih sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus tubuh Yesus dan darah Yesus yang mulia yang sungguh sangat berharga yang sudah dikorbankan bagi kami itu saat ini menjadi bagian kami kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini dan kami percaya yang kami akan makan dan kami akan minum adalah tubuh Yesus dan darah Tuhan Yesus kami percaya tubuh Yesus dan darah Tuhan Yesus yang mengandung kuasa ini mengubahkan kehidupan kami terima kasih Bapak kami percaya kuasamu bekerja Bapak di dalam surga kami serahkan perjamuan kudus ini di dalam namalah Bapak putra dan rohol kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan menyelamatkannya akan menolongnya akan menjagainya akan memberkatinya dengan kasih sayang Allah yang tidak berkesudah terima kasih Bapak kami sambut perjamuan kudus ini dengan iman kami kami sambut dengan kemauan kami kami memutuskan untuk menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpuji nama Allah haleluya haleluya amin terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati